Pemusnahan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Penajam dilakukan di ruang pertemuan pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Agus Chandra mengatakan bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari tindak pidana umum dan korupsi periode September 2022 sampai Oktober 2023. Selain sabu, petugas Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara juga memusnahkan barang bukti minuman keras dan pil double L sebanyak 18.315 putir dengan cara diblender. Pada hari ini, kami ada manusia yang telah memperoleh kekuatan bukti tetap yang dilaksanakan oleh yang terdiri dari narkotika jenis sabu total 41,5 gram dari 75 pengarah, kemudian 18.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.